akulah cahaya rembulan Hello guys di video ini aku mau bagiin sedikit tips untuk cara setting emblem dan build untuk Mia nah jadi kalau kalian lihat untuk beberapa season lalu aku tuh pernah rekomendasiin susunan emblemnya dan disini aku lebih berfokus untuk dari physical attack dan critical damage nya tapi disini untuk susunan emblemnya aku bakal ubah dan aku udah buktiin kalau misal susunan emblem ini juga bagus atau menurut aku bahkan lebih bagus ya dan kalau kalian penasaran kan itu bisa cek aja di halaman channel ini kalau aku tuh udah pernah upload gameplaynya dengan emblem kayak gini nah untuk susunan emblem dari yang aku maksud ini kalian tuh slot satunya kalian bisa ambil critical change jadi tiga talent point kalian kalian bisa ambil di critical change terus untuk slot keduanya kalian bisa ambil full di critical damage dan untuk talent emblem disini kalian bisa pakai electro flash nah untuk electro flash disini tuh kalau waktu kalian memberikan damage dengan physical attack meningkatkan movement speed kalian sebesar 40% selama 1,5 detik dan disini kan juga bisa dapat memilihkan SP dan menurut kalian mungkin kalian bakal mikir 1,5 detik bentar banget tapi waktu di ingame tuh 1,5 detik itu bener-bener kerasa ya untuk efek tambahan movement speed nya nah terus buat kalian yang tanya nih Bang kalau aku emblem marksman nya masih kecil nih atau belum kebuka nah disini aku bisa pakai emblem assassin nggak nah jawabannya sih ya bisa banget nah untuk susunan emblem assassin disini tuh kalian bisa pakai 3 movement speed dan 3 physical penetration kenapa aku nggak ambil critical change nya Bang nah menurut aku kalau kalian pakai emblem assassin terus kalian tuh ambil yang critical change ya agak sia-sia juga sih bukan sia-sia ya ibaratnya kayak agak ya kurang kurang walet itu aja lah karena untuk emblem assassin menurut aku disini bagusan untuk kita maksimalin aja di physical penetration nya jadi nanti kita fokusnya alternatifnya ya pakai gold yang bisa ngasihin critical change dan untuk talent emblemnya kalian bisa ambil killing spree ya nah disini kalau kita bandingin untuk susunan emblem dari emblem assassin dan emblem marksman disini untuk physical penetration udah jelas bakalan unggul untuk di emblem assassin tapi untuk critical change dan critical damage itu unggul di emblem marksman nah berhubung Mia itu typical hero yang bagus banget buat dikasih build damage critical jadi aku saranin sih emblemnya kalian bisa susunannya lebih ke arah critical jadi ya aku saranin ya pakai emblem marksman kalau memang kedua ya emblem ini tuh kalian udah kebuka tapi kalau memang emblem marksman nya kalian tuh masih kecil di bawah 35 bahkan elektro flashnya belum yang kebuka ya kalian pakai emblem assassin dulu juga nggak masalah terus untuk battle spell disini kalian bisa pakai inspire nah untuk kaburnya gimana bang nah kaburnya kalian bisa pakai skill ultimate kalian dan kalian juga bisa manfaatin stun dari efek skill 2 kalian ya jadi kalian bisa lah manfaatin ke dua skill tersebut nah untuk ultimate nya kan kalian bisa buat kabur juga tuh jadi aku rasa untuk combo skill ultimate dan skill 2 waktu kalian mau kabur ini konteksnya dalam waktu mau kabur ya ya udah cukup ngebantulah dan untuk ngeserang pun juga skill 3 dan duanya juga sangat-sangat bagus dan disini ini aku mau bagiin untuk susunan bootnya untuk susunan bootnya disini bagus banget buat kalian pakai waktu kalian tuh ketemu tim musuh yang susunan hero nya tuh rata-rata ada hero tebelnya jadi kalau misal di explain dia tuh pakenya fredrin atau esmeralda intinya hero yang tebel terus tanknya juga tebel nah kalian bisa pakai susunan boot ini terus untuk susunan bootnya yang pertama kalian bisa ambil windtalker disini bagus banget buat early games ini ya terus kalian bisa pakai skyrocket phantom atau kalian juga bisa langsung beli ke arah briskir fury dulu baru kalian beli ke skyrocket phantom kalian bisa tuker aja susunan bootnya atau kalau kalian mau pakai tetap setelah windtalker kalian ke skyrocket phantom dulu juga gak masalah setelah kalian jadi skyrocket phantom windtalker dan briskir fury kalian bisa langsung ke arah dhs nah terus buat kalian yang tanya bang kalau jadikan dhs disusunan boot yang kelima itu kan agak lama tuh kalau kita kita ganti atau kita rubah susunannya kita lebih buat dhs nya di awal itu boleh gak bang jawabannya ya jelas boleh karena untuk dhs disini bukan item yang nggak bagus ya karena dhs juga item yang bagus terutama dipakai di kondisi yang tepat ya kalau misalkan ketemu hero tebel terus kalian pakai dhs ya bagus banget dan dhs disini ini juga bisa ngebuat kalian tuh dapetin efek lifesteal jadi ya jangan takut lah buat kalian tuh bang nanti gak ada lifesteal atau gimana tetep bakalan ada sih nah kalau semisal nih item musuh hero nya gak tebel atau hero tebelnya cuma satu ya gak mungkin lah kalian mau ngelock tank jadi kalian bisa ganti aja tuh dhs ke wind of nature terus untuk susunan boot yang kedua nah untuk susunan boot yang kedua disini sebenarnya gak jauh beda sama susunan boot yang pertama cuman bedanya disini kalian tuh pakenya khas claw nah disini aku saranin pakai susunan boot ini dengan tim musuh yang udah pakai blade armor jadi kalau semisal nih kalian tuh udah jadi windalker terus berskill fury terus waktu kalian cek di tim musuh itu udah pada beli blade armor nah kalian langsung aja buat hash claw jadi biar kalau kalian tuh ngehit mereka kalian tuh gak kesakitan sendiri karena kan marksman kayak mia gini kan tipikal hero yang ngandelin attack speed gampang banget tuh di counter sama blade armor jadi aku rasa kalian harus beli yang namanya hash claw dan kalau semisal nih di tim musuh itu gak ada hero log semisal nih kayak cowh nah disini kita harus pakai boot apa bang apakah tetep hash claw nah aku saranin kalian bisa pakai wind of nature karena wind of nature disini bisa ngebuat kalian tuh immune terhadap damage physical dan disini ada cooldown nya juga ya jadi kalian bakal dapat skill aktif tuh jadi kalau semisal memang gak ada hero log ya kalian bisa pakai dan untuk wind of nature juga ada efek life steal nya ya jadi ya jangan takut terus untuk item terakhir ya kalian bisa ambil mileft roar untuk mileft roar udah pasti pasti kalian udah pada banyak yang tau lah ya saat musuh udah pada beli item defense physical disini kalian tuh bakal dapat tambahan physical penetration ya meskipun untuk hitungannya gak terlalu gede ya cuman 0,1% tapi aku rasa ini ngebantu banget karena bisa sampai itu maksimal ke 20% nah untuk susunan boot yang pertama sudah kedua sudah dan kita ke susunan boot yang ketiga nah untuk susunan boot yang ketiga disini lebih ke arah menyerang dan bertahan nah jadi disini kalian tuh sepatunya kalian bisa beli sepatu attack speed terus kalian bisa beli blitzker fury terus kalian bisa beli scale phantom dan disini kalian bisa beli wind of nature dan untuk selanjutnya kalian bisa beli hash claw dan selanjutnya kalian bisa beli break of despair nah disini kalau kalian ngerasa sebenernya tuh bootnya mie nya itu cuman itu itu aja kalau kalian lihat pasti kalian ngerasa ada base gear fury, scale phantom terus ada pintalker nah paling kita cuman beda ada di WON, hash claw dan terakhir kalau gak BUD ya malefic roar karena memang boot-boot tersebut tuh sama-sama bagusnya buat kita pakein timnya tinggal kita tuh aplikasikannya di musuh yang kayak gimana ya lebih efektif nah untuk mia sendiri tuh bisa di counter sama item contoh kayak dominant ice jadi disini light steel kalian tuh bakalan gak begitu terasa karena dengan adanya dominant ice dan untuk boot yang terakhir disini pasti kalian udah pada tau yaitu blade armor nah blade armor sendiri tuh bisa ngebalikin damage kalian jadi aku rasa waktu tim musuh itu udah beli blade armor itu kalian harus beli yang namanya hash claw biar kalian tuh yang gak kesakitan sendiri ya pasti kedua bullet counter ini semoga sih kalian udah pada tau lah ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax